Nama Nikita Mirzani selalu menjadi sorotan. Terbaru, ia disebut menjadi korban kekerasan yang dilakukan mantan pacarnya Rizky Irmansyah. Insiden itu disebut terjadi di sebuah lounge di daerah Senopati. Hal itu membuat Niki trauma lantaran dikasari oleh Rizky mulai dari dijambak hingga dijedotin ke sofa selama 30 menit. Niki lalu membongkar alasan kenapa Rizky Irmansyah melakukan tindak kekerasan itu padanya. Menurutnya, hal itu disebabkan karena Niki memutuskan untuk mengakhiri hubungan asmaranya dengan sang mantan pacar. Gue lupa live location setiap detik, terus harus whatsapp dia setiap detik. Mau dia baca, mau dia balas atau enggak pokoknya harus whatsapp. Kalau enggak whatsapp, gue lupa whatsapp aja, itu udah jadi malah petaka, Shay. Gue lupa live location aja, itu malah petaka, Shay. Coba lo bayangin. Gue pakai kancing, satu kebuka padahal enggak sengaja kebuka sendiri. Kadang-kadang kalau pakai kemeja itu kan, kancing suka kebuka sendiri kan. Itu malah petaka, Shay. Gue bisa dibikin nangis 3 hari, 3 malam. Tanggal 8 Februari gue dikebukin sama dia. Di Senopati. Kenapa? Pada nanya. Pasti ada sebabnya kan. Kan orang pada bikin Viti tuh, di TikTok lah, di IG lah. Pasti ada sebabnya, pasti ini kita begini, begitu. Enggak ada. Sebabnya itu gara-gara dia, gue putusin di jam... Gue putusin dia jam berapa? Gue putusin dia jam setengah 7 malam. Gue putusin dia setengah 7 malam. Kalau enggak salah saat itu lagi ulang tahun Gerindra. Ulang tahun Gerindra, dia... Gue putusin, habis gue putusin gue di-block semua nomor. Iya kan? Entah kenapa, ya... Si Rizky ini kan... Enggak tahu tempat-tempat hits ya di Jakarta ya, dia. Gue ajak lah dia ke tempat nongkrong. Yang memang gue seneng aja kalau nongkrong di situ. Karena tempatnya tuh sepi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton